Hai partai catur yang sangat keren berlangsung disuruh Swiss tahun 1907 antara Aron Nimzowits sebagai putih berhadapan dengan bercatur bernama Georgi Vlas partai catur ini diawali dengan varian pertukaran pada pertahanan Perancis selanjutnya setelah hitam menjawab dengan menteri makan pion Nimzowits mengembangkan kuda ke C3 menyerang menteri kita membalas dengan gajah ke B4 mengepin kuda kuda putih F3 kuda hitam F6 Aron Nimzowits selanjutnya melangkahkan gajah ke G5 dan setelah menukarkan gajah dengan kuda di C3 hitam mengembangkan kuda ke C6 gajah putih makan kuda dibalas dengan pion makan gajah gajah putih E2 benteng ke K8 menyerang pion K Nimzowits langsung merespon dengan cara ropado pendek kemudian langkah gajah hitam ke T7 pion menyerang menteri ke C4 dan selam menteri menghindar ke H5 pion putih ke T5 kali ini menyerang kuda dan pada titik ini hitam merancang sebuah rencana yang sangat jahat sebuah rencana yakni mengorbankan kuda dengan cara rokado panjang jika sekarang Nimzowits tertarik makan kuda hitam dengan pion maka akan dibalas dengan gajah makan pion menyerang menteri dan pada posisi ini Nimzowits berada dalam masalah karena jika sekarang ia menyelamatkan menteri contohnya dengan menggeser menteri ke E1 maka Raja Putih akan ternas kagmat hanya dalam empat langkah tentu saja hal seperti itu tak terjadi karena selah hitam mengorbankan kuda dengan cara rokado kepanjang Aron Nimzowits tidak tergiur makan kuda hitam Nimzowits memilih melangkahkan kuda ke T4 menyerang menteri menteri hitam ke H3 lagi-lagi sebuah rencana yang sangat jahat yakni skagmat satu langkah di petak ke-2 Nimzowits menjawab dengan pion ke-3 kemudian hitam lagi-lagi mengorbankan kuda yakni dengan langkah benteng ke-6 dan kali ini Aron Nimzowits menerima pengorbankan tersebut Nimzowits melangkahkan pion makan kuda hitam tentu saja membalas dengan gajah makan pion ancaman skagmat satu langkah di petak ke-2 disini langkah defensif dari putih seperti pion ke F3 tidak akan berhasil karena benteng makan pion di K3 skap pion putih makan benteng tentu akan diwelas dengan menteri makan pion dan sang baginda raja dari putih tidak akan selamat lagi-lagi hal seperti itu tak pernah terjadi karena setelah gajah makan pion di C6 Aron Nimzowits menjaga skagmat di petak ke-2 dengan sebuah langkah yang sangat mengejutkan Nimzowits mengorbankan menteri dengan langkah kuda makan gajah di C6 dengan senang hati hitam melangkahkan benteng makan menteri yang langsung dibalas dengan benteng F5 makan benteng ancaman sekagmat dalam satu langkah Hai pion hitam makan kuda langsung dibalas dengan langkah simpel pion putih ke C5 ancaman sekagmat dalam dua langkah hitam mempertahankan diri dengan menarik benteng ke gelapan namun setelah Aron Nimzowits mengkrangkeng raja hitam dengan langkah benteng A ke P1 pada posisi ini hitam langsung menyerah hitam terpaksa menyerah karena pada posisi ini Aron Nimzowits mengancam skagmat dengan langkah gajah ke A6 dan sungguh naas bagi hitam ancaman skagmat ini mustahil untuk dihentikan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!